Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bahayas atau biasa dipanggil dengan gajah pesing Di hari Minggu pagi 13 Juni 2021 Saya coba berbagi cerita dan berbagi pengalaman Mengikuti pelaksanaan atau event Batavia D.I.Kontes Dalam hal ini saya menggunakan radio AF Pinjaman dari teman berupaya isu 817 Powernya cuma 5W Dan saya sambungkan dengan Aki 12V 12V 45A Aki mobil bekas Yang saya dapatkan Untuk uji coba Dari projek PLTS Yaitu pembangkit listrik Pinangkasulnya Karena saya mendapatkan pinjaman Cuma satu hari Yaitu pada hari Sabtu 12 Juni Jadi saya coba memanfaatkan Saya coba memanfaatkan secara maksimal Namun Dalam hal uji coba kemarin Untuk ditagat terus menerus Ternyata Cuma bertahan di 1 jam 48 menit 1 jam 48 menit Dan Sekalinya pencet PTT itu bisa sampai 3-4 Amper 4 koma berapa Lebih Amper sampai 5 Dan Jika langsung dari Aki Dipakai secara terus menerus Memang tidak bertahan lama Untuknya Karena saya sambung dengan PLTS Jadi Pada saat hampir penuh Saya lah Nyalakan reki Radio nya Saya coba lagi Saya Istilahnya saya benar-benar Maksimalkan Hingga Baterai benar-benar habis Pada tegangan 10,9 Atau 10,8 Pol Nah Jadi Intinya Saya terbantu dengan Cuaca kemarin Yaitu dimana Ada matahari Hampir seharian full Jadi Setiap kali baterai habis Langsung ngecas lagi Setiap baterai habis Ngecas lagi Dan Alhamdulillah Sampai Seharian full Sebelum jam 6 Sebelum matahari Benar-benar Tidak ada Saya Berhasil menyelesaikan 100 KSO 100 KSO Dan Tidak hanya Untuk Di Bentar ya Ada yang lewat Resiko Resiko Tidak di studio Seperti ini Nah Akhirnya Untungnya Tidak hanya Lokalan saja Tetapi ada Di Dan semuanya Dari Amati Radio Malaysia Alhamdulillah Lumayan Agak Pertama Poin Oke Saya akan Coba Komponen-komponen Yang saya pakai Saat ini Kecuali radio Karena radio Sudah saya kembalikan Dan ini PLTS nya Dan saya lagi Ada di atas PLTS PLTS nya PLTS nya 100 Wattpick PLTS nya 100 Wattpick PLTS nya 100 Wattpick Itu tadi Satu lembar 100 Wattpick Saya hadapkan Ke utara Agak timur Serong ke timur Karena posisi Mati Matar Tarinya Benar-benar Ada di sana Kalus dulu ya Ini guys Sambung lagi Karena tadi ada Yang dagang Pakai speaker Nah ini langsung Saya langsung Di dalam Jadi kemarin Kemarin itu Saya benar-benar Memanfaatkan PLTS yang ada Di sini Dan ini adalah Baterai yang saya gunakan Kelihatan gak ya Nah Ini baterai nya Baterai nya ini 12 V 45 45 Itu ya guys Aduh gelap ya Aduh gelap Ah udah lah Jadi 12 V 45 Amper Hawat Nah Ini saya sambungkan Langsung ke Ini ya Nah ini kabel Dari baterai Kabel dari HG Kita sambung ke Solar charge controller Kemarin itu Benar-benar Sampai terpuras habis Dan ini Tidak ada layarnya Karena bener-bener mati Gak tahu Apakah sempat error Atau enggak Yang jelas Ketika saya Oper menggunakan Volmeter yang ada Di sini Ini ya Kelihatan gak ya Ini ya Volmeter yang ada Di sini Volmeter ini Itu Tegangannya 10,9 Wah benar-benar Terkerasa habis Namun Karena Mataharinya Saya sangat terik Jadi Saya dibantu Dengan Solar panel Yang saya Pakai Di sini Ini 100 Wattpeak Dan saya Sambungkan ke MCB 63 Amper Dan di sini Ini Ada alat ukurnya Wattmeter Namanya Ini saya Benar-benar Terbantu Jadi Saat ini 75 Wattpeak Dari Satu lembar 100 Pik yang saya miliki Jadi ada Arus masuknya 75 Tadi Dan Wattnya 66 Ini Ada 66 Watt Ampernya 4,85 Amper Sampai Naik turun Naik turun Lanvolnya 13,7 Jadi ya Bisa Benar-benar Saat Terisi Saya pakai Lagi Saat Terisi Saya pakai Lagi Habis Yaudah Saya berhenti Dulu Nah Karena Saya Sudah Menyiapkan Beberapa Beberapa Ini ya Terminal Ada terminal Jadi Kemarin itu Saya tidak masuk Di ini Saya tidak masuk Di ada yang ada Di solar controller Karena Settingan pada Solar controller Ini saya Setting Di 12 jam Dan ini Saya Langsung Sambungkan Ke sini Ke plus Dan minus Karena Biar bisa Langsung Masuk Di Baterai Ini benar-benar FUR mengandalkan Tenaga Baterai Alhamdulillah Dari 100 100 KSO Tadi Saya Berhasil Menyelesaikannya Sebelum Jam 6 Dan Semalam Akhirnya Saya tidak Menyalakan lampu Sama sekali Karena Tidak ada Sumber Energi Yang ada Di situ Begitu guys Dan Hari ini Saya sudah Cas Cas Lagi Alhamdulillah Juga Posisinya Lagi Terik Juga Dan Sekarang Saya dapat Pasokan Hari ini Sudah Terisi 13,4 13,4 Volt 13,4 Volt Begitu guys Jadi Jadi Bisa dibilang Benar Kelap Ya Kelap Maaf ya guys Ini Tengaja Saya tidak Anu Karena Biar Tahu Proses Recordingnya Saya Benar-benar Silahnya Kalau Anu Ya Kayak Lagi Sedang Live Nah Dan Antenanya Yang Yang saya gunakan Kemarin Saya Masih Mengandalkan Antena Buatan Rekan Dari Orari Lokal Jakarta Timur Yaitu Yengki Cahdi Zero Lima Oscar Dini Gorom Yaitu Om Jepri Sampai Saat ini Saya Masih Mengenalkan Antena Beliau Saya Masih Mengenalkan Antena Beliau Dalam Pelaksanaan Kontes Radio HF 40 Menter Ben Sebab Saya Senang Dengan Hasil Penerimaannya Yaitu Rx Benar-benar Cernih Benar-benar Bagus Dan Gede Daripada Antena Yang Saya Bikin Sendiri Ya Saya Masih Belajar-belajar Membuat Antena Dan Untuk Antenanya Sendiri Terpasang Di Triangel Mungkin Rekan-rekan Sudah ada Yang pernah Melihat Foto saya Dimana Saya Lagi Menangkap Triangel Dan Ada Antena Di Atas Yang Di Bagian Tengah Itu Radio HF 40 M Monoband Yang Dibuat Oleh Ojek Oke Demikian Penjelasan Yang Bisa Saya Berikan Kepada Kalian Semoga Kita Tetap Bisa Melaksanakan Hobi Kita Mungkin Di Amati Radio Apapun Di DLTS Karena Saya Lagi Lagi Coba Coba Siapa Tahun Nanti Saya Bisa Melaksanakan Gitu Guys Demikian Yang Bisa Saya Berikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa